Oke guys, ini dia guys untuk cacing sutranya Kita sudah beli sekitar penampangan dari cacing sutra Yang kita beli seperti ini Wah, kali ini guys, tidak usah Banyak-banyak Untuk penampakannya sendiri guys, kalian bisa lihat Jadi ini cara Halo guys, kembali lagi bersama dengan Mas Juel disini, masih di Jual-Jual Aquatic, jangan lupa subscribe, like dan komen Tentunya di Jual-Jual Aquatic Dan channel Jual-Jual Kali ini guys, kita akan membahas sedikit mengenai cacing sutra guys Nah, apa yang akan kita bahas Yaitu bagaimana untuk merawatnya guys Karena Mas Juel yakin dari kalian Banyak yang bingung Banyak yang tidak punya aerator Banyak yang tidak punya cara untuk merawatnya guys Nah, Mas Juel kasih sedikit life hack Untuk merawat cacing sutra ini guys Karena Mas Juel juga baru Dan belinya juga sedikit-sedikit Bagi kalian yang belinya sedikit karena ikannya sedikit Langsung saja kita cek it out Oke guys, ini dia guys untuk cacing sutra nya Kita sudah beli sekitar 10 ribuan guys Ini cacing sutra Nah, ini belinya di daerah Salatiga, tingkir ya guys ya Mas Juel beli karena memang Mempunyai channel Limbata Nah, bagi kalian yang ingin untuk melihat Ataupun untuk membreeding Limbata Mas Juel sudah bisa berhasil Dan kalian kalau mau melihat cara breedingnya sampai bisa Nah, silahkan like dulu video ini Semoga rame Nah, kalau rame nanti Mas Juel akan buatkan di next konten ya guys Oke, langsung saja kita bahas ya guys ya Cara dari membukanya Cara untuk mengolahnya Sampai cara untuk membuatnya hidup tanpa air rampor ya guys ya Oke guys Nah, kita akan memulai bagaimana untuk mengunboxing cana Atau makanan cana ini ya guys ya Nah, kita akan pertama-tama membuka dulu untuk fungosnya ini guys Nah, ini adalah penampakan dari cacing sutra yang kita beli 10 ribu Masih segar-segar, warnanya merah ya guys ya Nah, seperti ini Dan yang perlu kalian siapkan adalah wadah guys Nah, wadahnya seperti ini Kemudian kalian siapkan ini Tanpa air dulu guys Nah, kalian buka ya guys ya Ini guys Mas Juel akan tekan di sini Nah, ini kalian buka guys Fungkusnya ini guys Nah Kita buka dulu guys Untuk fungosnya Nah, ini ya guys Kemudian kalian langsung saja masukkan ke tempatnya guys Nah, tempatnya ini kalian usahakan sebisa mungkin ya guys Karena ini belinya 10 ribu guys Nah, penampaknya seperti ini guys Belinya 10 ribu Nah, ini terlalu banyak guys Satu wadah seperti ini guys Nah, kalian kalau ingin cacing sutranya tetap hidup guys Silahkan untuk membagi duanya guys Misalnya ini ukuran boxnya 15 kali Oh, bukan 20 kali 15 lah guys ya Nah, ini kalian untuk 5 ribu aja Kemudian kalian bisa jadikan ke 2 Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kualitas airnya guys Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana toh prosesnya Yaitu menambahkan air sedikit saja guys Nah, ini sudah benar guys Segini aja Nah, ini kemudian kalian tanpa berikan airator Sudah bisa bertahan guys Paling tidak 2 hari guys Nah, bagaimana caranya untuk tetap geduk? Nah, kalian tetap ganti air guys Nah, ganti airnya bagaimana? Nah, ini Mas Joel akan mempraktekannya Jadi, dibilas dulu guys Kemudian dibiarkan cacing sutranya mengendap Kemudian baru airnya dibuang guys Nah, sebegitu terus guys caranya Jadi, kalian ulangi Untuk sehari maling nggak 2 kali Atau nggak ya Sehari sekali itu nggak apa-apa Asal sampai bersih sekali ya guys Airnya diganti Dan juga yang terpenting adalah Tempatnya ini tidak terlalu sempit bagi cacing sutranya guys Oke, oke guys Nah, ini karena kedekatan dengan keranya guys Sorry banget guys Mas Joel disini harus menunggu guys Nah, ini kita bilas dulu Cara membilasnya untuk setiap hari guys Kita coba tuangkan ini guys Tidak usah banyak-banyak airnya Nah, yang penting sudah di bilas ya guys Nah, ini kalian hidupkan aja keranya guys Nah, ini keranya dibuang Ini Kemudian sudah guys ini guys Nah, ini airnya sedih Biarkan cangting sutranya ini Turun sebentar guys Kalian tunggu Nah, ini kita praktekan untuk cangting yang kedua guys ya Oke, sama halnya Jadi, kalian nyalakan gerak Nah, seperti ini guys Kalian nyalakan geraknya Kemudian, biarkan airnya memenuhi tempatnya Kemudian guys Ini kalian hendapkan terlebih dahulu guys Nah, seperti ini Di hendapkan terlebih dahulu guys Nah, setelah di hendapkan beberapa detik Tidak sampai 1 menit guys Nah, seperti ini guys Jadinya guys Nah, ini kan Nah, kalian langsung Tidak perlu air sebanyak ini Kalian langsung buang saja airnya Jangan sampai cangting terlalu banyak Oke guys ya Oke, ini kita buang guys Nah, dan sisakan air sedikit saja Segini guys Nah, ini Kalian bisa lihat dari permukaannya guys ya Ini guys Nah, sedikit saja guys Nah, ini guys Yang penting Cacing sutranya bisa mengambil nafas lah Istilahnya guys Nah, ini sapenya Kemudian yang satu guys Kalian bisa lihat Langsung menjadi kotaknya guys Nah, jadi kotak Langsung kalian buang saja nih Secukupnya airnya Jangan sampai banyak ini Nah, segini guys Nah, ini Untuk airnya Kalian bisa lihat Dia akan mengkotak ini Jadi ini airnya Sedikit saja Sepermukaan cacing sutranya Biar dia bisa mengambil nafas ya guys ya Biasanya cacing sutra ini Karena dia hidupnya di lumpur guys Untuk penampakannya sendiri guys Kalian bisa lihat Jadi ini Cara Merawat cacing sutra Biar kalian Punya cacing sutra itu awet sekali guys Nah, kalian bisa lihat ini guys Videonya seperti ini Nah, ini kalian bisa Membuktikannya guys Mempraktikannya juga di rumah Jadi dia tetap hidup Tetap mempunyai media air Tempatnya juga cukup luas Nah, kalian juga Bisa untuk Ya, siapa tau berternak ya guys ya Tapi Lebih baik sih pakai lumpur Kalau berternak guys Nah, ini cara dari Mas Jewel guys Serinya seperti ini guys Cukup simpel Tidak memerlukan airator Apapun Cara-cara yang lain Cukup pakai ini Nah guys Gimana guys Caranya Mas Jewel Sudah Kalian dengarkan Kalian lihat Dan temennya ini sangat Bisa kalian terapkan Di rumah Maupun di kos-kosan ya guys ya Nah, bagi kalian yang punya Tempat kecil Dan juga Minimalis Tidak usah takut Untuk memelihara Cacing sutera Karena Kalian tetap bisa Nge-breed Ikan cana kalian Nah Selain itu guys Cara yang kedua adalah Membuat Sebuah tempat itu guys Di air Air secara terus menerus guys Jadi itu Untuk menggantikan Airator Dan oksigen Karena air yang Meletes terus menerus itu Akan membuat Cana sutera kalian Cana sutera Cacing sutera kalian Tetap hidup guys Jadi kalian bisa Untuk Menempatkannya Di bawah Apa ya Leading Atau keran guys Biarkan airnya Memancur Sedikit demi sedikit Guys Ada juga Beberapa video Dimana para Breeder-breeder itu Juga menggunakan Apa guys Powerhead Itu juga bisa Tapi memang Agak boros Listriknya guys Tapi kalau kalian Mau Untuk yang simple Pakai cara Masjual tadi Oke See you Untuk video Masjual sudah Memberikan tips And trick Silahkan Coba Dan juga Buktikan Like Jika kalian Ingin melihat Channel Limbata Babian Masjual Siapa tahu Nanti kita akan Give away Nah Like sebanyak mungkin Share sebanyak mungkin Subscribe Jual-jual akwatik Dan Cana jual-jual Di IG kita Guys See you On the next video Semoga Baru baik Ada padamu guys Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax